Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, seorang pelukis asal Banua, Daniel Sukamtoli, menyampaikan pesan untuk melestarikan permainan tradisional zaman dahulu yang sekarang mulai tersisikan oleh permainan modern menggunakan gawai. Permainan tradisional tampaknya mulai ditinggalkan dan anak lebih cenderung memilih permainan daring lewat gawainya masing-masing. Itulah yang menjadi inspirasi sekaligus keresahan hati seorang pelukis asal Banua, Daniel Sukamtoli, yang kemudian mencurahkannya lewat karya seni lukis yang terpajang pada pameran seni rupa di gedung warga sari Taman Budaya Kalimantan Selatan. Lewat lukisan ini, Daniel berpesan kepada generasi muda agar bisa melestarikan warisan budaya daerah dan jangan mudah tersaingi oleh perkembangan zaman. Antara permainan zaman dulu sama zaman sekarang, di masa-masa zaman ini sampai ke zaman sekarang, di permainan zaman ini kayak topeng kertas kan zaman dulu harus sampai ke hotel, mengembangkan perkembangan permainan anak-anak itu, biar zaman jatuh sampai zaman dulu. Maksudnya biar anak-anak harus melestarikan perkembangan zaman sebenarnya perkembangan permainan, karena jangan terpengaruh oleh permainan online. Lukisan berjudul Dunia Permainan berukuran 100 x 150 cm ini diselesaikan dalam waktu tiga minggu dengan menggunakan cat minyak. Erwin Yudhanwari, Bancar TV Terima kasih. Terima kasih.